Berapa banyak yang siap menerima firman Allah? Amen? Senang di masa, di bulan-bulan Jumat Agung masuk kepada Pasca, kita gak terasa. Saya percaya kebenaran firman Tuhan pada hari ini pasti memberkati kita. L-I-C-C? Sepertinya belum ada yang bilangkan, belum semua bilang sign for Jesus. Coba cek, semua asli udah hidup ya? Oke, baik, baik. Oke, kita doakan supaya ini cukup rame sekali memang jumlanya. Saya sangat merasakan kegerakan anak-anak muda luar biasa. Tapi kalau luar biasa, mari kita katakan sign for Jesus. Oke, yang balkon dulu, tes. L-I-C-C? Kayaknya yang di balkon ada 70, yang bicara baru 7. Jadi saya bisa hitung, saya minta semua yang di balkon, coba. Sign for Jesus. L-I-C-C? Sign for Jesus. Nambah 3, terima kasih. Jadi 10. Oke, semuanya. L-I-C-C? Sign for Jesus. Hidup menjadi bercahaya untuk Tuhan Yesus. Hari ini tema kita, tema yang sangat luar biasa. Selama di bulan April ini kita akan belajar, yaitu karakter atau pribadi yang sehat karena Kristus. Dan kita di minggu kedua, kita akan belajar menyalipkan keinginan daging. Mari sama-sama kita belajar dari suratan Paulus, dari kitab Galatia, pasal yang kelima, ayat 16, sampai kepada ayat yang ke-26. Saya bacakan ayat 16, saudara baca ayat yang ke-17, dan dupanam kita nanti akan sama-sama. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan dagang. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percapulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu keperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan alai. Ayat 22, saudara. Ayat 23 sama-sama, lemah-lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ayat 25, saya baca. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ayat 26 sama-sama. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara yang saya kasihi, ini adalah suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Yang mengingatkan jemaat Galatia, jangan tersesat dengan pengajaran Injil palsu. Jangan tersesat kepada Injil lain. Apakah Injil lain, Injil palsu? Yaitu Injil yang mengajarkan selamat itu adalah oleh karena Yesus, menerima Yesus tambah perbuatan. Jadi Yesus tambah berbuat baik baru selamat. Yesus dengan usaha manusia baru selamat. Nah itu Injil palsu, Injil lain. Tapi Injil yang sejati, Injil yang sebenarnya adalah Injil yang selamat hanya oleh karena Yesus titik. Katakan sama-sama Yesus titik. Bilang sebenarnya bukan Yesus tambah. Jadi Yesus titik artinya Epesus 2 ayat 8 sampai kepada ayat 9. Bahwa kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia. Di dalam Kristus Yesus oleh iman. Jadi kasih karunia itu artinya adalah bukan usaha kita menyelamatkan kita. Tetapi usaha Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Jadi manusia tidak bisa oleh usahanya dia akan selamat. Tapi manusia hanya bisa akan selamat hanya karena menerima kasih karunia. Nah oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat Galatia untuk berhati-hati. Supaya mereka tidak diracuni dengan pengajaran Injil lain. Dengan pengajaran Injil palsu. Nah saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan belajar ciri-ciri orang yang menyalipkan daging. Saya berdoa supaya setiap kita sama-sama mengalami penyalipan daging. Kita akan belajar poin yang pertama. Tidak lagi hidup menurut keinginan daging. Tidak lagi hidup menurut kedagingan. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Apa saja kah yang disebut perbuatan daging? Nanti kita akan bedakan dengan buah roh. Nah coba kita lihat Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Apa saja perbuatan daging? Perbuatan daging telah nyata. Yaitu yang pertama apa? Percabulan. Yang kedua apa? Kecemaran. Yang ketiga apa? Hawa napsu. Yang keempat apa? Penyembahan berhala. Yang kelima? Sihir. Perseteruan. Perselisihan. Iri hati. Amara. Kepentingan diri sendiri. Percederaan. Roh pemecah. Kedengkian. Kemabukan. Pesta pora. Dan sebagainya. Coba hitung berapa kira-kira. Ayo siapa yang tahu dikasih hadiah. Berapa? Berapa? Kok lihat saya semua? Lihat aja contekan. Berapa? 16. Oke. 16. Salah. Coba ulangi. Ada hadiah. Hadiahnya adalah. Didoakan Pak Pendeta. Dapat jodoh. Yang seiman yang sepadan. Berapa jumlahnya? Pasti kalian baca sekali lagi jawabnya 6. 16. Salah. Kenapa dia bukan anamda seperti yang tertulis? Karena ada kata dan sebagainya. Artinya apa? Perbuatan daging itu jamak. Plural. Banyak. Banyak sekali perbuatan daging itu. Disitu gak ada katanya menggosip. Menggosip perbuatan daging atau buah roh? Perbuatan daging. Ya. Melihat istri orang lain main mata gini-gini. Itu perbuatan daging atau roh? Buah roh? Daging. Ada juga anak muda. Lihat istri orang lain gini-gini dia main mata. Ada. Itu perbuatan daging. Saudara. Banyak lagi disitu yang belum disampaikan. Mencuri. Ada disitu? Gak ada. Mencuri itu apa? Perbuatan? Daging. Makanya Rasul Paulus kalau menuliskan perbuatan daging itu lebih seratus, lebih dua ratus, lebih tiga ratus. Gak ada disitu kalimat melanggar lampu merah. Gak ada disebut disitu bonceng tiga. Karena beberapa pelayan tartik. Tartik tiga. Gak dibilang disitu nitip absen. Gak dibilang disitu nyontek. Nitip absen dan nyontek itu perbuatan daging atau buah roh? Walaupun mau ujian dia doa dulu. Tapi nyontek. Kan malaikat yang bingung. Kau awali dengan doa, kau akhiri dengan setan. Kira-kira begitu. Kalau udah berniat nyontek, jangan lagi doa. Apalagi udah kau siapkan kopekologi. Saya dulu asisten dosen kimia di Fakultas Kedokteran Metodis. Mereka itu sampai-sampai bisa tega-teganya di pahak pun di rumus-rumus kimia itu. Ditarik roh sedikit. Udah rumus kimia. Macam-macam. Perbuatan nyontek yang mereka lakukan. Dengar kotba tidur pun perbuatan? Daging. Udah bangun dia. Syukur. Banyak sekali. Makanya Rasul Polis bilang dan sebagainya. Begitu banyak. Begitu banyak sekali perbuatan daging. Perbuatan daging itu plural. Jamak. Maka dikatakan perbuatan daging itu telah nyata. Perhatikan baik ada kata. Perbuatan daging telah nyata. Dalam bahasa Inggrisnya itu disebut adalah The works of the place are manifest. Dalam bahasa Inggris itu lebih jelas The works itu artinya berarti banyak sekali. Pekerjaan yang banyak sekali. Dan dikatakan adalah manifest. Memanifestasikan. Jadi perbuatan daging itu dimanifestasikannya. Dipamerkannya. Dipertontonkannya. Ditunjukkannya. Dalam bahasa Yunani itu adalah disebut Paneros. Paneros itu adalah perbuatan daging yang dilakukan seseorang yang membuat hidupnya menurun dan dia memamerkannya kepada orang. Empat jenis manusia. Yang pertama. Ada manusia yang takut akan Tuhan. Ini manusia yang sangat baik. Kudoakan inilah jodohmu. Walaupun mukanya alamat jang. Artinya antara hidung dan mulut balap-balapan. It's no problem. Tetapi kalau dia takut akan Tuhan. Sorga di rumahmu. Ya. Ini orang yang takut akan Tuhan. Ciri-cirinya apa? Takut buat dosa. Sangat sayangnya sama Tuhan. Dia takut nyontek. Dia takut nitip absen. Dia takut berbuat jina. Dia takut pornografi. Dia takut free sex. Dia takut berbuat dosa. Walaupun orang udah rame-rame melakukannya. Tapi dia tidak mau. Karena dia takut akan Tuhan. Ini orang yang takut akan Tuhan. Takut buat dosa. Karena dia mengasihi Tuhan. Arti takut akan Tuhan adalah mengasihi Tuhan. Dan melakukan perintah-perintahnya. Dan tidak melanggar perintah-perintahnya. Yang kedua. Ada jenis manusia adalah orang yang suatu waktu dia bisa berbuat dosa. Cepat-cepat dia sadar. Dia tetap langsung cepat. Tuhan ampuni aku. Ketika dia nyontek. Ketika nitip absen. Dia sadar. Tuhan ampuni aku. Aku udah nyontek. Aku mau berubah. Cepat-cepat gitu. Tapi jangan ulangi lagi. Terus-terus ulangi terus. Ya itu namanya mempermainkan Tuhan. Dia sadar. Bahwa dia berbuat dosa. Buru-buru. Cepat-cepat. Gelisah. Bukankah di hatimu kalau engkau bohong? Gelisah. Kalau engkau tidak gelisah. Berarti budaya hidupmu bohong. Berarti bapakmu setan. Karena dua bapak di dalam Alkitab. Bapak di sorga. Ingat dua bapak kami. Bapak kami yang di sorga. Ingat. Bapak yang kedua. Yohanes 8 ayat 44. Iblis adalah bapak segala pendusta. Jadi orang yang suka berdusta. Bapaknya pasti setan. Ingat. Bukan anak Tuhan gak bisa berdusta. Bisa. Bisakah orang yang sudah ikut Tuhan. Melayani Tuhan masih berdusta? Bisa. Saya bisa aja mengalami berdusta. Tapi kalau saya mengalami dusta. Gelisah hatiku gak tenang. Tidur rasanya gak enak. Aduh kok bohong aku tadi. Aduh kok bohong aku tadi. Ini orang yang benar. Tapi kalau orang yang hidupnya. Budaya hidupnya bohong. Terus menerus menjadi pola hidupnya. Maka orang ini tidak masuk kerajaan Allah. Nah. Yang kedua adalah manusia yang ketika dia sadar berdosa. Cepat minta ampun. Manusia yang ketiga. Manusia yang ketiga. Yaitu dia berbuat dosa. Dia rasa malu berbuat dosa. Dia menyimpan dosa itu. Dia menyimpan dosa itu. Dan dia sangat malu. Walaupun belum ketahuan. Dan apalagi ketahuan. Dia sangat malu. Waduh malu sekali. Mungkin kedapatan berdua bersama lawan jenis di kamar. Malu sekali. Atau mungkin engkau kedapatan nonton pornografi. Malu sekali. Engkau merasa malu. Itu manusia yang level ketiga. Manusia level yang keempat. Manusia yang paling parah. Dia berbuat dosa. Tidak ada lagi rasa malu di hatinya. Yang ada justru dia rasa bangga. Dan dia memamerkan dosa itu kepada orang. Orang yang begini tidak masuk kerajaan Allah. Orang seperti ini adalah orang yang disebut belum lahir baru. Belum menerima Tuhan Yesus di hatinya. Pernah gak dengar orang ada kalimat begini. Aku puas. Aku rasa aku bantai mukanya. Benjol-benjol. Kuantap. Diumumkannya lagi kepada orang lain. Mati dia kubat tadi. Pamer dan bangga. Bahkan ada orang yang kalau dia jatuh dalam free sex. Dia bangga. Wah kalau aku bukan hanya dua lagi wanita. Udah 20. Usia aku 20. Udah 20 orang. Bangga. Pamer. Do you know what I mean? Budaya hidupnya. Habitnya. Lifestyle. Maka dikatakan jelas pada ayat yang berikutnya. Dikatakan orang seperti ini tidak masuk kerajaan surga. Apa saja yang disebut perbuatan daging percabulan. Kenapa nomor satu percabulan? Karena inilah daerah dimana banyak manusia mengalami kejatuhan. Yang kedua dikatakan apa? Yang kedua dikatakan apa? Yang kedua dikatakan apa? Kecemaran. Cemar dengan hal-hal jina. Cemar dengan hal-hal keuangan. Harta. Dunia ini. Glamour. Hedonisme. Berpoyak. Berpoyak-poyak. Yang ketiga dikatakan apa? Hawa nafsu. Tiga-tiga ini mirip. Tapi nomor satu, dua, tiga. Perbuatan daging. Makanya gak heran di akhir jaman dosa yang paling banyak itu percabulan. Hawa nafsu. Kecemaran. Bahkan pemelayan-pelayan ini jatuhnya pun disitu. Termasuk pendeta. Termasuk hamba Tuhan. Jatuhnya disitu. Orang bilang tiga tah. Harta. Tah-tah. Harta wanita. Sebaliknya pria. Bagi yang wanita. Sekarang sama imbang. Kejatuhan antara laki-laki kepada wanita. Wanita pun yang parahnya jatuhnya kepada laki-laki lain. Nah saudara yang saya kasihi. Berikutnya apa dikatakan? Ada namanya penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, ropah mecah, kedengkian, kemabukan, pestapora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu. Kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian. Ayat yang berikutnya. Baris terakhir dikatakan. Ia tidak akan. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak ke sorga. Matinya tidak ke sorga. Orang yang mempunyai budaya hidup dalam percabulan pasti tidak ke sorga. Orang yang punya budaya hidup dengan perjinahan pasti tidak ke sorga. Ini yang saya butuh adalah habit, pola. Bedakan dengan satu orang yang saya bilang tadi, anak Tuhan. Bisa aja dia jatuh dalam perjinahan sekali. Daud jatuh? Daud jatuh. Tapi dia cepat sadar. You know ya? Tau ya? Artinya, Simpson jatuh. Tapi dia gak sadar. Sehingga dia mengalami yang namanya hidup yang penuh dengan penderitaan. Saulus juga jatuh dalam dosa. Tapi dia gak mengaku. Gak cepat dia mau berbalik. Oleh karena itu, kita sama-sama belajar hari ini bagaimana menyalipkan daging ini. Satu aja kita lakukan. Menurut hukum Taurat. Maka semua perbuatan yang baik bisa jadi salah. Makanya Tuhan menegaskan kita selamat bukan karena perbuatan baik. Kita selamat oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita selamat bukan karena usaha kita. Kalau saya terangkan poin yang pertama ini. Ini sangat mengerikan. Berarti begitu banyak orang yang akan tidak masuk sorga. Begitu banyak orang yang akan masuk ke neraka. Tetapi oleh karena besar kasih Tuhan kepada kita. Yohanis 3, 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan putra tunggalnya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi caranya selamat itu bukan dengan usaha kita. Nah sekarang apakah kalau aku udah terima Yesus. Saya bebas berbuat dosa. No. Karena jelas Galatia 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 diterangkan adalah. Bahwa kasih karunia bukan pintu membuat kita bebas berbuat dosa. Kasih karunia bukan membuat kita menjadi. Wah aku udah terima darah Yesus. Aku udah terima Yesus di hatiku. Aku bebas berbuat dosa. Tidak. Kasih karunia justru membuat saya makin hidup. Menuruti perintah-perintahnya. Kasih karunia membuat saya semakin mengasihi Tuhan. Sekarang pertanyaan bagaimana caranya untuk kita menyalipkan keinginan daging. Bukankah sulit mengalahkan hawa nafsu? Bukankah sulit mengalahkan yang namanya percabulan? Bukankah sulit mengalahkan namanya amarah? Bukankah sulit yang mengalahkan namanya iri hati? Bukankah sulit yang namanya kalau kita jatuh ke dalam yang namanya kenajisan? Kenajisan sulit jelas karena daging dengan roh kita disini menyatu. Roh tinggal dalam daging kita. Makanya kata Paulus, bukan apa yang ku mau yang kulakukan. Misalnya begini, kemauanmu untuk hidup kudus. Kok yang kulakukan najis? Kemauanmu untuk hidup benar. Kok yang kulakukan salah? Jadi dalam tubuh, dalam tubuh kita ada roh. Roh dengan tubuh ini bertentangan. Ini berperang. Ini terus berlawanan. Karena tubuh dengan roh satu. Di dalam tubuh kita ada roh, ada jiwa. Makanya dia mengalami bertentangan terus, kata Paulus. Terus bagaimana supaya kita menang hidup oleh roh? Mengalahkan daging. Yang kedua. Kita akan belajar yang kedua. Yang kedua adalah hidup dipimpin oleh roh. Jadi mengalahkan keinginan daging hidup dipimpin oleh roh. Galatia 5, ayat 25. Sama-sama kita akan baca. Sebelum ayat 25. Coba sama-sama kita baca dulu. 24 dan 25. Dua ayat. 24 dan 25. Waktu saya sangat singkat. Saya harap semua saudara bisa konsen. Di 15 menit terakhir. Untuk saudara mendapat poinnya. 24 dan 25. Ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus? Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah ini poin yang pertama, hidup lampak dulu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus? Ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Pertanyaanku. Berapa banyak di ruangan ini yang percaya bahwa dia sudah memiliki Kristus Yesus di hatinya? Kalau sudah percaya, bisakah saya lihat tandanya angkat tangan kanan? Ada yang melihat saya terlalu lama. Kok ganteng pendeta ini? Bawaan lahir itu. Enggak, I'm sorry. Just joke. Maksud saya, saya bertanya enggak dijawab. Yang dilihati saya. Yang saya tanya adalah, Berapa banyak di ruangan ini yang sudah percaya menurut ayat ini? Bahwa dia sudah memiliki Kristus Yesus Tuhan ada di hatinya. Coba angkat tangan. Tangan kanan, kasih saya tanda. Oke, hampir semuanya. Ada yang tidak angkat tangan, tapi sudah mau angkatnya dia. Cuma, yang penting Pak Pendeta hatiku terangkat. Karena Tuhan melihat hatiku. Ini manusia-manusia rendah hati, payah di kok bayi. Payah. Oke. Nah, yang penting poinnya adalah, Kalau kita sudah percaya kita memiliki Kristus Yesus, maka this is the point. Bahwa kita sudah percaya, Bahwa kita, daging kita, Dan hawa nafsu, Dan keinginannya, Telah disalipkan. Apa maksudnya disini? Bahwa daging Yesus yang disalipkan itu adalah daging kita. Itu loh. Seluruh daging kita, Keinginan daging kita, Dosa kita, Seluruh hawa nafsu kita, Seluruh perbuatan daging kita, Telah diselesaikannya di kayu salip itu. Makanya kalau kita memiliki salip Yesus. Siapa yang bawa sepeda motor? Oke, sudah sampai dia. Nah, saudara, Tubuh Yesus yang disalipkan itu, Adalah mewakili tubuh kita. Bukankah harusnya kita yang disalipkan? Karena kita yang berdosa. Bukankah harusnya kita yang mencurahkan darah? Tapi karena begitu besar kasih Allah, Maka ia rela menggantikan kita. Maka salip itu artinya salah satu, Substitusi. Substitusi artinya pergantian. Harusnya kita yang menanggung salip itu. Harusnya daging kita yang disalipkan. Harusnya kita yang terpaku. Tapi karena besar kasih Allah, Dia menyalipkan seluruh dosa-dosa kita. Menanggung segala dosa-dosa kita. Menanggung segala keinginan daging kita. Segala hukum Taurat. Segala hal-hal yang dosa yang kita lakukan itu. Usaha-usaha kita. Kita gak sanggup melakukan hukum Taurat yang begitu ratusan. Sehingga kita gak bisa diselamatkan kalau karena hukum Taurat. Karena hukum Taurat, Kalau satu saja dilanggar semua gagal. Makanya oleh kasih Tuhan yang besar, Dia disalipkan dan dia menggantikan seluruh dosa manusia. Menggantikan seluruh keinginan daging manusia. Makanya dia berkata ayat 24, Barang siapa yang memiliki Kristus Yesus, Bahwa dia sudah disalipkan dagingnya. Disalipkan keinginan dagingnya. Jadi dengan iman dan percaya, Bukan engkau sekedar angkat tangan kanan tadi. Tetapi engkau dengan iman percaya, Dagingku telah disalipkan. Dagingku telah, Keinginan dagingku telah mati. Dengan iman engkau berkata bahwa, Hawa napsuku keinginan dagingku telah disalipkan. Sehingga engkau tidak berpikir, Gimana caranya aku mengalahkan keinginan daging? Oh bagaimana aku mengalahkan setan? Tapi fokusmu adalah kepada salib Yesus. Fokusmu adalah apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Sehingga saya mengajak sama saudara, Fokuslah saudara untuk kepada karya Yesus. Apa yang dikerjakannya di kayu salib, Daging kita telah disalipkannya. Keinginan daging kita. Makanya Galatia 2 ayat 20 berkata, Hidupku bukannya aku lagi, Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga engkau percaya, Keinginan dagingmu telah mati. Kesadaran kita ini yang penting ditingkatkan. Yang kedua adalah, Memberi diri dipimpin oleh roh. Ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Bahkan lebih jelas lagi, Kalau kita lihat pada ayat yang dikatakan, Ayat yang ke-18. Galatia 5 ayat yang ke-18. Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah saudara yang saya kasihi, Yang pertama tadi langkahnya adalah, Terima darah Yesus. Terima salib Yesus. Jadikan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru selamat di hatimu. Percaya dalam hatimu, Mengaku dengan mulutmu, Maka engkau diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Ini poin pertama yang kau lakukan. Dengan iman dan percaya, Bagaimanapun dosamu hari ini, Bagaimanapun perbuatan dagingmu, Begitu banyak kesalahan. Tapi kalau engkau datang pada sore hari ini berkata, Aku buka hatiku Tuhan, Untuk menerima engkau, Sebagai Tuhan dan Juru selamatku. Aku terima engkau, Sebagai Tuhan, Satu-satunya dalam hidupku. Maka sejak itu, Engkau menerima, Allah Bapak, Allah Putra, Allah Rokudus, Allah Trinitas. Di dalam dirimu, Ada Rokudus. Sejak itu engkau menerima Rokudus, Kapankah kita menerima Rokudus? Saat kita menerima Tuhan Yesus, Sebagai Tuhan dan Raja kita di hati kita. Dia ada di hati, Komplit tiga-tiganya ada. Nah, Sekarang setelah dia Rokudus, Ada di hati saya, Maka poin yang kedua, Memberi dirimu dipimpin roh. Memberi dirimu dipimpin oleh roh, Maka engkau akan mati terhadap daging. Galatia 5 ayat 16, Kalau saudara lihat pada ayat yang ke-16, Galatia 5 ayat yang ke-16, Sudah dapat? Galatia 5 ayat yang ke-16, Mari sama-sama kita baca, Satu, dua ya. Maksudku ialah, Hiduplah oleh roh, Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi bagaimana kita mengalahkan keinginan daging? Jelas hanya satu cara, Hidup oleh roh, Memberi diri dipimpin oleh roh. Roma 8 ayat 14, Coba lihat Roma 8 ayat 14, Apakah ciri-ciri anak Allah? Ciri-ciri anak Allah, Yang paling utama adalah, Hidup dipimpin roh Allah. Jangan ketipu dengan orang yang, Penampilan luarnya begitu rohani. Jangan ketipu dengan, Oh jadwal pelayanannya luar biasa. Hanya tujuh harinya dalam seminggu, Dia ke gereja sepuluh kali dalam seminggu. Mengalapkan Bisop dan Eporus. Dia pokoknya, Jangan ketipu dengan penampilan agamawi orang. Dengan gaya-gaya orang dari luar. Tuhan gak ketarik dengan gaya kita. Tuhan gak ketarik dengan, Penampilan luar. Roma 8 ayat 14, Sama-sama kita baca. Satu, dua, ya. Semua orang yang dipimpin roh Allah, Adalah anak Allah. Jadi ciri anak Allah apa menurut ayat ini? Ayo sama-sama kita jawab. Apa ciri anak Allah? Katakan, Saya dipimpin roh Allah, Sebab saya anak Allah. Satu, dua, ya. Saya dipimpin roh Allah, Sebab saya anak Allah. Jadi fokusmu, Bukan bagaimana caranya menghilangkan perjinahan, Menghilangkan percabulan. Oh kok otakku kotor, Piktor, pikiran kotor. Kenapa aku kok liat wanita pikiranku kotor. Kenapa aku kok sikit-sikit pikirannya seks. Kenapa aku kok tergoda dengan hawan nafsu dengan daging. Terlebih laki-laki. Dalam survei laki-laki, Dalam empat-lima menit, Muter mikirin seks. Itu survei psikologis. Bagi wanita, Jangan terkejut. Langsung begini, Hah? Memang itu. Makanya kalau diurutkan nomor satu, Laki-laki kebutuhannya apa? Seks. Tapi ininya merusak banyak orang. Ininya merusak masa depan anak-anak. Merusak pernikahan, Merusak rumah tangga, Merusak pelayan-pelayan. Merusak gembala, Merusak ambat Tuhan. Merusak anak gadis, Merusak pernikahan orang lain. Kenapa? Tidak menang dengan hawan nafsu. Tidak menang dengan namanya, Kenajisan, Percabulan. Tapi Pak Pendeta kan itu sulit. Betul. Karena daging kita ini, Lebih kuat keinginan daging. Karena daging ini ada. Tapi jangan lupa, Yohanes 4 berkata, Satu Yohanes 4 berkata, Bahwa roh Allah yang ada padamu, Lebih besar, Dari dunia ini. Makanya kalau engkau memberikan dirimu, Dipimpin oleh roh Allah. Engkau dipimpin oleh, Sesuatu yang lebih besar, Dari dunia ini. Sehingga PR-mu dan PR saya adalah, Memberi dirimu dipimpin roh Allah. Kalau saya dulu, Bagaimana mengalahkan kenajisan, Yang saya lakukan itu tau, Apa yang kulakukan? Dalam nama Yesus, Roh-roh kenajisan, Keluar. Masuk lagi. Oh, masuk lagi kau. Ya keluar, keluar. Oh, sampai kepalaku gini-gini. Keluar, keluar. Masuk, Makin nambah lagi kadang. Keluar. Tempang tangan, Tempang kaki berkeluar. Capek. Capek. Kalau engkau mau tau, Uang palsu, Belajar aja uang asli. Kalau seorang suami, Mau tau istrinya, Nggak usah pelajari istri orang lain, Cukup istrinya aja. Sekarang yang saya ajak sama saudara, Cukup engkau mencondongkan hatimu, Kepada Yesus. Kepada salibnya. Yang kedua, Memberi dirimu, Dipimpin oleh roh. Makanya engkau setiap hari berkata, Pimpinlah aku roh kudus. Pimpin aku Tuhan. Sehingga engkau fokus, Bukan kepada pekerjaan setan. Ada juga yang hamba Tuhan, Terlalu mengombar-ambirkan, Oh, lima cara kerja setan. Nggak usah pelajari itu. Lain setan Baligie, Lain setan Meksiko. Lain lagi setan Eropa. Kalau hantu di film Cina, Kita tonton, Dia jalannya seperti ini. Kalau hantu orang Indonesia, Ngesot. Kan repot kita, Jenis-jenis hantu ini. Kalau di kampung kami, Bukan ngesot dulu. Kata Bapak kami, Dia jalan menyamping. Kakinya nggak sampai ke tanah. Rambutnya panjang. Ambil paku, Toko. Yang ketawa itu sama dengan aku. Satu perguruan kita. Terlalu capek mempelajari setan. Terlalu capek engkau bagaimana Mengalahkan keinginan daging napsu kini. Itu tidak akan bisa Tanpa salib Yesus. Hanya dengan satu cara. Engkau mengimani dagingmu Telah disalibkan di dalam salib Yesus. Yang kedua adalah Memberi dirimu dipimpin oleh roh. Makanya engkau senantiasa berkata, Lead me, Holy Spirit. Pimpin saya. Bukan kita yang mengecar roh kudus. Nggak perlu kau kecar lagi roh kudus. Roh kudus sudah ada dalam hatimu. Sejak engkau terima Yesus. Pertanyaan, Apakah roh kudus itu menjadi raja? Menjadi penguasa? Apakah engkau mengundang dia berkata, Pimpin aku. Apalagi kalau engkau sudah mulai Diskusi kelompok. Kemudian diskusi kelompoknya ternyata tinggal berdua. Lawan jenis. Sedangkan yang sejenis aja udah bahaya sekarang. Apalagi lawan jenis. Apalagi di kamar. Kemudian cowoknya bilang, Aduh banyak kali orang. Kunci ya. Jangan lagi kau berdoa disitu. Pimpinlah ku roh kudus berdua dengan dia di kamar ini. Jangan. Ikuti gaya Yusuf. Lari dari pencobaan. Langsung lari. Jauhilah pencobaan. Beri dirimu dipimpin roh kudus. Maka yang ketiga. Bukti orang dipimpin roh kudus apa? Bukan bahasa roh. Orang yang berbahasa roh. Belum tentu dipimpin roh kudus. Bisa oleh karena gaya saja. Bisa saja oleh karena tren. Dan bahkan bahasa roh. Orang gak mengerti apa artinya. Bahasa roh itu 1 Korintus 14 ayat 4. Itu hanya untuk membangun diri sendiri. Makanya saya doa pagi. Tadi pagi setengah jam. Saya berbahasa roh kudus. Karena saya diberikan karunia. Berbahasa roh kudus. Bagi setiap orang yang percaya diberikan karunia. Kalau engkau mau. Dan percaya dan memintanya. Tapi bahasa roh kudus itu bukan bukti. Bahwa aku dipimpin roh kudus. Tanda kepenuhan roh kudus boleh. Tapi bukti orang dipimpin roh kudus yang ketiga. Berbuah roh kudus. Galatia 5. Ini yang penting. Yang ketiga adalah. Hidup menghasilkan buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh. Iyalah ingat. Ini buah roh. Singguler. Tunggal. Dulu yang kita dipelajari. Buah-buah roh. Sembilan kita bilang buah roh. Salah. Buah roh satu. Ayatnya Alkitabmu sama gak dengan Alkitabmu? Apakah di Alkitabmu ada kata buah-buah roh? Enggak. Di Alkitab kita sama-sama dikatakan buah roh. Buah roh itu apa? Singguler. Tunggal. Dulu seringkali kita salah diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu. Guru-guru agama. Buah-buah roh ada sembilan. Buah roh satu. Perbuatan daging plural. Jamak. Banyak. Nyata. Bermanifestasi. Buah roh itu singular. Tunggal. Dia buah roh tapi sembilan rasa. Rasa pertama apa? Ya itu dikatakan rasa pertama apa? Kasih. Ada rasa kasih di hatiku. Yang kedua apa? Sukacita. Yang ketiga apa? Damai sejahtera. Yang keempat apa? Kesabaran. Yang kelima apa? Kemurahan. Yang keenam apa? Kebaikan. Kesetiaan. Kelemah lembutan. Penguasaan diri. Itulah yang disebut buah roh. Maka ketika saya menerima Tuhan Yesus di hatiku. Aku orang berdosa. Aku orang bersalah. Karena masa SMA aku juga pernah terpapar pornografi. Banyak yang salah saya lakukan di masa SMA. Oleh karena itu saya katakan sama saudara. Tuhan mengasihi kita orang berdosa. Bagaimanapun dosa kita. Bagaimanapun kesalahan kita. Kasih Tuhan sangat begitu besar bagi kita. Dan ketika saya menerima Tuhan Yesus di hati saya. Maka saya mengimani seluruh daging saya telah disalipkan. Yang kedua adalah saya memberi diri dipimpin roh. Kalau saya memberi diri dipimpin roh. Buktinya menghasilkan buah roh. Buah roh itu apa? Dalam diriku ada kasih. Dalam diriku ada apa? Ada sukacita. Ada damai sejahtera. Ada kebaikan. Ada kesetiaan. Kelemah lembutan. Tapi ini gak instan. Sama dengan pokok jeruk. Dia menghasilkan buah jeruk. Dia perlu waktu untuk matang. You know what I mean. Saya punya roh kudus. Menghasilkan buah roh. Dia perlu proses. Tergantung respon saya. Makanya ada orang yang lambat. Ada orang yang cepat matang. Cepat dia menjadi orang penuh kasih. Cepat dia sabar. Cepat dia menguasai diri. Cepat dia lemah lembut. Perubahannya lebih cepat. Karena dia lebih respon. Makanya. Kita diibaratkan. Ranting Tuhan adalah pokok anggur. Pokoknya adalah Tuhan Yesus. Kita rantingnya. Melekat. Maka dia berbuah lebat. Yohanes 15. Ayat yang kelima. Maka bagian kita adalah yang penting. Melekat dengan pokoknya. Pokok anggur. Pasti buahnya anggur. Gak ada di kampung kita. Pokok durian. Buahnya rambutan. Kalau sempat di kampungmu ada. Pokoknya pote. Kemudian buahnya jengkol. Yang suka jengkol dan pote. Aku tahu beberapa di antaramu. Gak mungkin. Kalau pokoknya Yesus. Buahnya pasti Yesus. Kalau sempat buahnya setan. Buahnya buah iblis. Pasti ini gak melekat dengan benar. Maka tugas kita apa? Tugas kita adalah. Pastikan kita melekat dengan pokoknya. Oleh karena itu. Miliki hati. Dimana engkau mau dipimpin roh kudus. Miliki hati. Untuk engkau mau saat teduh. Untuk engkau mau hidup dipenuhi oleh roh kudus. Miliki hati. Untuk engkau mau hidup dalam komunitas yang benar. Komunitas yang sehat. Oleh karena saya mengatakan sama saudara. Di akhir jaman. Kalau engkau tidak dipimpin oleh roh. Besar kemungkinan jatuh dalam. Kecemaran. Perjinahan. Hawa nafsu. Saya berdoa. Hari ini. Punyalah spirit yang berkata. Pimpin aku roh kudus. Kuserahkan. Pimpin aku. Saya percaya. Kalau engkau mau berkata. Tiap hari. Pimpin aku roh kudus. Saya percaya. Orang yang dipimpin roh kudus. Akan menghasilkan buah roh kudus. Ada kasih. Ada damai. Ada sukacita. Ada kebaikan. Kesetiaan. Kelemah lembutan. Penguasaan diri. Tapi ini sekali lagi. Tidak instan. Perlu proses. Perlu respon. Perlu waktu yang lama. Untuk matang. Makanya ada orang sudah hamba Tuhan. Marah-marah. Seperti lebih marah daripada preman. Bisa lo pendeta bilang. Ayo berantem kita. Bisa. Kenapa? Karena memang dia belum matang. Bukan berarti gak ada buah roh kudus di hatinya. Ada roh kudus. Tapi belum matang. Oleh karena itu. Serahkan hidupmu dipimpin roh kudus. Saya percaya. Setiap kita di ruangan ini. Ingin hidup dipimpin roh kudus. Hanya satu cara. Mengalahkan keinginan daging. Hidup dipimpin roh kudus. Roh kudus itu ada di hatimu. Sejak engkau menerima Tuhan Yesus. Ada roh kudus di hatimu. Bagianmu hanya berkata. Roh kudus pimpin aku. Dan. Punyalah saat teduh. Punyalah komunitas yang sehat. Kena pergaulan yang buruk. Merusak kebiasaan. Yang baik. Jauhilah pencobaan. Jangan suka berdua-dua. Kalau engkau udah pacaran. Kalau engkau sering berdua-dua. Berpeluang jatuh. Berpeluang jatuh. Tidak ada yang kuat. Dengan perjinahan. Dengan percabulan. Tanpa menjauhi. Ingat dua paham kami. Jauhkanlah kami. Dari pencobaan. Saya pun gak kuat. Kalau gak menjauhi pencobaan. Meski saya pendeta. Saat teduh. Doa setengah jam setiap hari. Baca Alkitab begitu banyak. Kalau saya tidak menjauhi pencobaan. Saya bisa jatuh. Kayak Daud jatuh. Saya bisa kayak Simpson. Kayak Sim. Jatuh. Saya bisa kayak Abraham. Jatuh dengan agar. Yang kuat hanya Yusuf. Karena apa dia? Karena dia lari. Dari pencobaan. Saya mengajak sama saudara. Jauhi pencobaan. Roh kudus ada di hatimu. Jangan cobain Tuhan. Tahu dosa mencobain Tuhan. Udah tahu. Salah. Tapi kita berdoa lagi. Kuatkan aku Tuhan. Itu mencobain Tuhan. Jangan izinkan laki-laki masuk di kamarmu. Engkau wanita. Engkau laki-laki. Jangan masuk ke kamar wanita. Berdua. Jangan. Walaupun kau bilang hamba saya. Pak Pendeta. Kami sebelum mulai belajar. Doa dulu. Dan ditutup dengan doa Bapak kami. Aku gak peduli. Mau doa apa yang kau pakai. Tapi selagi masih sama bahan bakumu dengan saya. Sama perasaan kita. Terkontak-kontak. Apalagi kau naik sepeda motor. Jangan rapat kali boncengan begini lawan jenis. Saya pernah ingatkan seorang hamba Tuhan. Saya bilang jangan pakai Honda yang seperti ini. Laki-laki perempuannya di atas. Ini di bawah. Di bandal. Dibiliknya juga. Sujuki. Ini full timer. Saya ingatkan dia. Untuk jangan. Akhirnya. Apa yang terjadi? Hukum gravitasi bumi. Masa pasti akan jatuh. Kan ada dua masa di depan itu akan jatuh. Dia gak lulus mungkin hukum gravitasi. Dan kalau itu sudah jatuh. Jangan bilang laki-laki. Oh haleluya. Jangan. Dia pasti akan mengatakan. Halelupa, halelintar, helikopter. Awal-awalnya dia berkata. Oh Tuhan. Jauhkan. Tapi semakin dekat Tuhan. Jangan do'amu pula salah. Jadilah kehendakmu. Itu gak gendak Tuhan. Tuhan gak berkendak. Engkau jatuh dalam perjinahan. Jauhi. Kalau engkau boncengan. Jangan sok. Rapat. Jangan. Bahkan laki-laki dengan laki-laki pun. Kalau engkau sekarang boncengan. Pegangan begini. Udah ngeri kita liatnya. Saya pun kalau ada laki-laki. Dulu saya gak takut. Saya boncengan gitu kan. Laki-laki kan. Laki-laki kan. Dikinikan saya kan. Saya gak takut dulu. Sekarang aku udah takut. Saya berkali-kali tidur berdua. Pelayanan dimana-mana. Kejadian tiga kali saya kebobolan. Kebobolan apa? Kebingungan kalian. Saya tidur. Tempat tidurnya yang enam kaki. Itu salah itu urusan daripada panitia. Yang untuk suami istri. Yaudah lah. Gak ada lagi pilihan. Ya tidur aku sebelah. Dia pun sebelah. Setelah awalnya kakinya kena ke aku. Aku udah risih juga. Terus kuinginikan lagi. Satu lagi. Terus kena lagi balik. Eh gak lama-lama jam dua. Udah tangannya masuk ke perutku. Iya Tuhan. Ini sama-sama hamba Tuhan loh. Sama-sama hamba Tuhan. Itu saya tiga kali mengalami. Tiga orang yang berbeda. Saya bilang. Ah. Tangan itu aku bilang. Eh. Gak sadar dia. Jangan engkau terlalu bangga. Lihat laki-laki. Oh si spek. Yang si spek yang bahaya sekarang. Saya anjurkan engkau cari orang yang wanpek-wanpek kayak aku. Tapi jangan yang sudah beristri. Walaupun dia kali anak muda. Tapi agak-agak wanpek. Itu lebih setia. Lebih jelas. Kalau si spek sekarang udah payah. Ya liat aja orang-orang yang di gym. Gak semua. Gak semua. Tapi kalau kita lihat sekarang. Mayoritas. Yang homo ya seperti itu modelnya. Kita pikir. Waduh. Maco. Maco men. Makan congok men. Bukan. Saya mau katakan sama saudara. Jangan tertarik. Tertariklah dengan pria yang takut akan Tuhan. Tertariklah dengan wanita yang takut akan Tuhan. Tertariklah dengan wanita dan pria. Yang lawan jenis. Yang dipimpin oleh roh. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.